Air banjir membasahi China Selatan memaksa sebuah kota berpenduduk 1.700 orang untuk mengungsi. Hujan tiada henti, hujan es serta angin hampir sekuat topan menerjang wilayah tersebut. Seorang penduduk berusia lebih dari 70 tahun mengatakan bahwa dia belum pernah melihat hujan deras seperti itu dalam hidupnya. Hujan tersebut memicu tanah longsor yang berbahaya, menggenangi rumah-rumah dan menghancurkan jembatan. Saluran listrik padam dan jaringan telepon terputus. Di sebuah restoran di Provinsi Kuantong minggu ini, pelanggan menatap dengan ngeri ketika angin merobohkan pohon-pohon, sementara hujan angin yang bergerak cepat menghantam jalan di luar. Provinsi itu rawan terhadap banjir musim panas. Dua tahun yang lalu wilayah ini dilanda hujan lebat terberat dalam enam dekade dan menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi. Terima kasih telah menonton!